Oke Pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video rekomendasi ya Jadi ya kalau misalnya kalian udah ngikutin juga ya udah tahulah rekomendasi kayak gimana ya Dan di video rekomendasi ini saya ingin merekomendasikan RAM Sodim ya Jadi Sodim ini adalah short dim jadi yang ya untuk laptop lah ya istilahnya atau mungkin bukan istilahnya ya Intinya untuk laptop sih ya Dan disini kita akan langsung saja membuka misalnya Google Chrome gitu kan atau apapun Seperti biasa di video rekomendasi dan ke Google gambar Sebenarnya disini ada RAM Sodim ya Ya kita lihat dulu lah ya RAM Sodim ini kayak gini ya untuk di laptop Dan kalau kalian mau beli RAM gitu ya Saya saranin kalian harus tahu dulu tipenya Baik itu DDR3 atau mungkin DDR3L atau mungkin DDR4 Karena kalau kalian misalnya pengen tarik gitu ya Oh DDR4 paling kenceng gitu saat ini ya Kalian beli aja RAM DDR4 untuk laptop gitu kan Pasangin RAM laptopnya DDR3 gitu kan gak akan bisa gitu gak akan masuk Dan ya kalau DDR3L kalau gak salah masih bisa sih ya Di DDR4 cuman saya juga gak tahu sih belum nyoba ya Dan mungkin nanti saya akan nyoba mungkin Mungkin ya Dan disini ya itu dia sih intinya cuma itu doang sih ya Kalian harus tahu dulu untuk slotnya yang kayak gimana Dan untuk RAM nya disini kita akan langsung saja mencari di Tokopedia gitu ya Dan seperti biasa tidak di endorse Disini saya ingin mencari RAM yang bernama atau mungkin bermerek Corsair ya Corsair Corsair Macam kodenya gitu ya PC nya PC berapa karena Kalau misalnya PC nya tidak cocok gitu itu gak bisa Misalnya PC 19200 itu untuk 2133 kalau gak salah Dan kalian itu adalah batas mentoknya gitu ya Biasanya itu di processor Skylake di i7 gitu Dan kalau misalnya kalian beli gitu ya misalnya yang PC 21600 misalnya itu yang 21600 Kalau gak salah yang 2400 apa yang 266 ya 2666 Kalau gak salah ya segituan dan kalau kalian paksain itu gak akan bisa Dan kalau di PC itu bisa aja gitu kan Karena ya di PC kan bisa menggunakan XMP gitu kan berbeda dengan laptop Kalau BIOS nya di mod sih mungkin bisa mungkin Cuman ya ribet gitu ya takutnya saya takut rusak juga gitu Karena kalau salah flash aja ya ya udah gitu ya break gitu ya untuk laptopnya dan sayang banget gitu Dan disini saya menyarankan untuk membeli RAM nya Corsair apa ya Jadi Corsair ini tidak ada masalah sejauh ini gitu ya Dan kalau kalian misalnya mau upgrade atau mungkin mau nambah atau mungkin mau mengganti Jadi saya saranin Corsair Kenapa? Karena menurut saya ini adalah RAM yang bagus dan tidak ada masalah Tidak pernah ada masalah pada RAM saya gitu ya walaupun sebelah-sebelah gitu ya Jadi satu Corsair satunya lagi ya bawaan laptopnya Karena saya masih belum ada duit gitu untuk mengganti dua-duanya dengan Corsair Nah kalau kalian lihat disini ini ada Vengeance gitu kan Ini ada Vengeance ada Value Select Nah perbedaannya adalah di katanya Kalau di Kaskus gitu ya saya cari-cari katanya ada Heatsinknya Jadi kalau heatsink ini maksudnya untuk biar cepat dingin lah ya untuk RAM nya gitu Atau mungkin biar nggak cepat panas gitu kan Pokoknya ya heat lah pokoknya gitu ya Tapi masalahnya ini di laptop gitu kan Jadi kayaknya tidak ada ngaruhnya gitu ya Jadi kalau kalian mau beli saya saranin Value Select aja Karena harganya juga lebih murah gitu kan Dan ya tergantung aja sih Kalian misalnya beli yang DDR3 atau mungkin DDR3L Kalau nggak salah L ini maksudnya adalah Low Voltage ya Jadi Low Voltage itu kalau nggak salah 1,3 ya 1,3 Volt ya kalau nggak salah Kalau nggak salah ya Kalau mungkin kalau salah mungkin bisa dibenerin di komentar di bawah ya Dan yaudah sih itu doang sih Intinya kalian beli RAM yang bagus aja Dan kalau kalian misalnya mau upgrade atau mungkin mau mengganti gitu ya Mohon maaf nih susah bilang R ya Saya saranin jangan beli merek V gitu ya Karena ada juga yang beli merek V Dan kayak nggak ngaruh aja gitu ke laptopnya gitu Kalau saya sih ngaruh gitu ya Dan kalau pakai merek V Ada juga yang pakai merek V di komputer atau mungkin PC Itu katanya jadi sering blue screen katanya Karena katanya setiap jam setengah gitu ya Itu tiba-tiba mati gitu ya PC-nya nge-restart Nah yang saya mungkin salah juga gitu ya Saya kalau berpikir misalnya mungkin karena Itu RAM-nya itu kan misalnya Base dari motherboard DDR4 itu adalah 2133 Atau mungkin 2,1 GHz lah ya Nah kalau misalnya pengen maksain gitu kan Ke misalnya RAM-nya ini speednya itu misalnya 3000 gitu kan Nah karena kan di tulisan kardusnya Atau mungkin plastiknya atau apapunnya itu Itu kan tulisan 3000 Gantilah XMP-nya ke 3000 gitu kan Tiba-tiba jepret gitu kan Ya kalau ditanya kenapa ya mungkin karena RAM-nya Tapi saya juga bisa salah juga gitu kan Karena saya belum lama sih pegang PC Baru 2 jam gitu ya Baru ya 2 jam gitu ya Untuk pegang PC Jadi total ya saya baru pegang PC 120 menit gitu Kalau laptop nggak tau ya Udah nggak kehitung kayaknya Jadi kalau mau beli RAM Jangan yang abal-abal gitu kan Karena jujur gitu ya Kalau misalnya merek V nih misalnya Speednya misalnya 3000 mhz Atau mungkin 3 GHz gitu kan Itu kan 3000 GHz ya itu lumayan gede juga gitu kan Menurut saya sih lebih worth it Menggunakan Corsair yang 2666 Atau mungkin yang 2,6 GHz gitu kan Kenapa? Karena ke satu lebih bagus kualitasnya Yang keduanya ada heatsink Nggak tau ada heatsink atau nggak Dan harganya beda tipis gitu kan Beda tipis ya paling cuma nambah 50 ribu Walaupun memang Corsair lebih mahal gitu kan Untuk harganya Tapi RAM-nya ini menjadi lebih bagus gitu kan RAM-nya mahal Tapi speednya lebih kecil Tapi ya kualitasnya bagus gitu kan Ya harga mau nggak apa bodoh gitu kan Dan eh kayaknya cukup segitu doang sih ya Intinya dari video ini Kalau kalian mau beli RAM untuk laptop Khususnya Sodim gitu ya Saya saranin kalian beli aja Corsair yang value select Karena kalau Vengeance katanya bisa di overclock Cuman overclock di laptop kayaknya nggak ngaruh sih ya Nggak sengaruh di PC gitu Dan kalau overclock juga Nggak tau juga sih ya Dan ya kalau kalian mau beli gitu ya Silahkan aja beli value select Dan katanya kalau value select itu Nggak bisa di overclock Vengeance bisa Cuman ya itu tadi gitu Kayaknya nggak ngaruh gitu Kalau di laptop nggak jadi bikin laptopnya jadi 200% gitu Speednya nggak gitu Dan ya kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like Yang mau like Like Yang mau subscribe Subscribe Nggak pun nggak jadi masalah gitu ya Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.